Pemirsa peringatan Hari Berkabung Daerah tanggal 28 Juni selalu diperingati oleh pemerintah kota Pontianak dengan melaksanakan upacara peringatan Hari Berkabung Daerah. Dalam kesempatan tersebut, wali kota Pontianak mengajak seluruh generasi muda untuk bersama membangun kota Pontianak. Tragedi Mandur adalah salah satu sejarah kelam perjuangan masyarakat Kalimantan Barat dalam mengusir penjajahan Jepang. Dalam tragedi tersebut sebanyak 21.070 orang, masyarakat Kalimantan Barat, cendikiawan, dan tokoh masyarakat harus gugur di tangan tentara Jepang. Satu generasi sudah hilang dihapus oleh Jepang, dan sejak saat itu, 28 Juni, ditetapkan sebagai Hari Berkabung Daerah. Wali kota Pontianak, Edir Sdikam Tono mengatakan, Momentum peringatan Hari Berkabung Daerah ini menjadi semangat terutama bagi generasi muda untuk meneladani semangat dari para pejuang wujudkan pembangunan di kota Pontianak. Membacakan sambutan Bapak Gubernur tentang momentum peringatan Hari Berkabung Daerah ini. Jadi kita sebagai generasi muda, anak muda, memaknai betapa kita harus melanjutkan perjuangan mereka. Kita mengalami masa kelam, tahun 1945, hari Jepang, tanggal 28 Juni, 21.070 tokoh masyarakat yang dibunuh. Bayangkan tuh, mulai dari sultan, doktor, cendikiawan, tokoh pejabat. Artinya satu generasi yang kita seharusnya itu bisa mempercepat pembangunan itu terjadi. Persibah kelam ini jangan sampai terulang gitu. Jadi kita harus semangat membangun betapa pengorbanan nenek moyang kita ini sangat besar. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.